Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ValleonTV, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku menunjukkan kalian untuk wisata kuliner. Tepatnya kuliner malam hari. Seperti kalian lihat, aku udah ada di lokasi ya. Nampaknya lokasinya sendiri sebelahnya Indomart sih. Nah, itu dia. Wih, jam segini loh, jalanan masih rame. Oke, oh iya, segedar info, sekarang jam 11 malam ya. Jadi seperti ini. Di sini ada kikil sapi. Wah, pandi giling. Wow, amazing. Oke deh, yuk kita masuk. Jadi lokasinya itu apa ya, tepat di tepi jalan besar, yaitu di jalan Wiyung. Ini kalau kesana, ya langsung aja. Pokoknya ada retan sebelah kiri. Di sini ada kikil sapi, pandi giling. Oh, ini mungkin cabangnya kali ya. Hmm, iya, iya. Masuk akal. Terus di sebelahnya lagi ada martabak dan terang bulan ya. Wah, enak banget nih. Ya ampun. Aduh. Tapi sekarang aku akan makan kikil dulu. Nih, seperti kanan lihat. Wih, rame men. Nah, di sini. Lagi dibuat. Oke. Sambil bersantai, sambil menunggu. Ya, beginilah. Suasikin aja, oke. Just enjoy the day. Enaknya duduk mana ya? Nampak tempat duduknya penuh. Oke deh. Nah, ini kita lihat gimana cara membuatnya. Nampak di sini lontongnya lagi diirisin ya. Hmm. Tuh, di sana ada pengunjung lain yang lagi menunggu. Nih, tak tunjukin lebih dekat. Wih, ada yang membungkus. Wih, mantep. Jadi lokasinya sendiri strategis. Ya, seperti inilah. Di belakangnya sini ada lapangan kosong. Wih. Duh, apa ini? Kok rumah terbengkalnya, men? Wow. Keren. Pokoknya, sebelahnya Indomart pas. Gitu deh. Oke. Nanti ya, tak tunjukin. Seperti apa kikilnya. Yang jelas, ini tadi kebetulan lewat. Oh, ada adiknya Raditya Dika nih. Ya apa. Pas kebetulan lewat jalan Wiyung, terus nemu ada kikil seperti ini. Ya penasaran sih. Kira-kira rasanya gimana. Tuh, ada Jai Ko lagi mainan TikTok. Wih. Enaknya minum apa ya? Teh hangat kali ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi pesanannya udah dateng. Oh, disendiriin ya. Jadi satu miring ini isinya lontong doang. Hmm, iya iya. Sita duduk sebelah sini. Tinggal nunggu kikilnya. Nah, kayak gini loh. Isinya mungkin ada sekitar 6 atau 7 iris lontong ya. Jadi lumayan. Hmm, mengenyangkan nih. Sewer. Banyak loh. Wah, penghujungnya berdatangan men. Sampai tempatnya gak muat. Wow, amazing. Makin malam, makin rame. So, gak eran. Oke. Jadi seperti ini ya. Kuliner malam di Surabaya. Kebetulan, lontong kikilnya ini ada di Jalan Wiyo. Nah, ini loh. Tak tunjukin. Wah, ditaruh mangkok. Wow, menggiurkan men. Oh, jadi dipisah seperti ini ya kikilnya. Hmm, iya iya iya. Nice. Jadi kuahnya sendiri. Kikilnya sendiri. Oke, cukup asik. Kuahnya ya, warna orange. Wow, jadi ingat Belanda men. Uh, the orange. Ikhovan, Netherlands. Jadi satu mangkok ini isinya kikil doang. Hmm, iya iya. Uh, sekarang dikasih kuah. Wih, mantep. Wih, segar loh. So, where. Aromanya tercium dengan, hmm, semerba. Enak-enak. Sip. Wih, mantep. Kira-kira pesan berapa porsi. Ya, kita lihat aja. Yang jelas semua makan. Terus dikasih kecap asin. Yes. Wih, wih, wih. Yummy. Oke. Langsung dihidangkan. Nih, tak tunjukin kuahnya. Wah, the orange. Nah, ini dia. Wih. Seporsi lontong kikil. Wih, banyak ya kikilnya. Buset. Sumpah ini banyak loh. Wih, habis apa enggak ini? Hmm. Luh, 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 luh. Lontongnya aja segitu, kikilnya segini. Wih, banyak ya. So, where. Yang pasti kenyang. Hmm. Apalagi kuahnya banyak. Oke. Minta tunjukin lagi. Uh, seger. Wih, wih, wih. Mawantap ini. Sih, aku tak duduk sini. Nah, ini dia pesananku. Tuh, ya kan? Kita lihat. Kira-kira seperti apa ya? Pokoknya jelas banyak porsinya. Jadi salut. Uh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Uh, jadi ada enam iris kikil ya. Ini juga. Kuahnya juga banyak. Buset. Asik nih. Hmm. Keren, keren. Yang jelas pasti kenyang. Oke deh. Wih, mantap loh. Sumpah, gak sabar pengen makan. Yaudah, habis ini tak makan dulu ya. Ntar tak tunjukin gimana rasanya. Oke. Yang jelas dari penampakannya udah terlihat kalau enak. Sangat-sangat menggiurkan, men. Sumpah. Asik ini. So, very, very delicious. Oke. See you. Oh ya, sebelum makan ini aku racik dulu ya. Jadi ini aku beri sambal sama irisan daun bawang. Nah, seperti ini loh. Ini kikilnya udah tak campur. Jadi siap makan. Hmm. Gimana nih menurut kalian? Wih, sambalnya. Buset, enak banget ini. Serius? Sampai merah kayak gitu. Bener-bener menggelora. Wow. Yaudah deh. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Adiknya Raditya Dikad. Wih, semua pada makan. Puh, di sana juga. Mantap nih. Ini Jayko makan sambil lihat TikTok. Waduh. Kayaknya gak habis deh. Banyak lihat TikToknya daripada makan. Hmm. Tuh, ya kan? Aduh. Dasar Jayko. Oke. Selamat makan. Jangan lupa baca bismillah dulu ya. Berdoa sebelum makan. Nih, tak tunjukin. Tuh, belum dicampur nih. Wow. Jangan-jangan makan lontong doang. Yang bener kan seperti ini. Makan di jamur kuahnya langsung. Jangan lupa kasih jeruk nipis. Hmm. Yummy pokoknya. Tuh. Banyak, men. Swear. Jangan lupa dikasih ini. Pokoknya semua diracik ya. Dicampur jadi satu. Nih, tak tunjukin. Tuh. Belum dicampur nih. Waduh. Waduh, gimana ini? Waduh. Bisa aja. Pada lahap semuanya. Ya, emang sih. Makan malam itu paling utama. Alhamdulillah minumnya udah dateng. Nah, ini dia pesananku. Nah, ini dia pesananku. Teh hangat. Yes. Rp5.000. Pantesan banyak ya. Udah gitu laris. Ya, gak eran sih. Yang jelas di area sini gak ada yang jual kikil. Ya, cuma ini. Jadi mantep lah. Worth it banget. Cocok. Oke. Sih, tak liatin dulu. Habis ini aku akan makan. Pokoknya seperti ini. Makan kikil. Paling enak. Minumnya teh hangat. Uh. Yummy. Yaudah, tak makan dulu ya. Sip. Jadi seperti ini. Ini siap makan dan siap saji. Udah tak kasih sambal sama daun bawang. Udah gitu tak kasih jeruk nipis. Tuh, banyak ya. So where. Ya, seperti inilah. Jangan lupa baca doa dulu sebelum makan. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma bariklana afimmarosaktana wakina adab anar. Amin. Ini tak tunjukin lagi. Wih. Oke. Yaudah, habis ini tak makan. Ntar aku kasih nilai juga. Dari 1 sampai 10. Kira-kira nilainya berapa. Hmm. Mantap lah pokoknya. Sip. Wih. Ini udah tak makan ya. Jadi seperti ini kondisinya. Udah tak aduk, tak campur, dan tak makan. Hmm. Sumpah. Enak banget. Jadi dari skala 1 sampai 10. Ini aku beri nilai 8. Hmm. Rempahnya juga kerasa. Jadi kuahnya itu enak banget. Sumpah. Kikilnya itu juga empuk. Ya, pokoknya worth it lah. Sangat-sangat mantap. Oke. Habis ini tak makan lagi ya. Alhamdulillah. Uh. Udah habis. Nih, kalian lihat. Tinggal kuahnya. Hmm. Tuh. Iya kan? Ya, habis ini aku akan minum. Sumpah enak banget ini. Habis ini tak habisin ya. Biar gak ada yang tersisa. Biar orangnya seneng dan kita juga puas. Uh. Belum habis nih. Wah, wah, wah. Gimana ini? Aduh. Adeknya Reti Dadika ini. Malah asik lihat Youtube. Hmm. Jadi seperti ini ya penampakannya. Ini tadi habis aku makan dan aku sisain kuah dikit. Tapi yang jelas habis ini aku akan habisin, oke? Tak buat bersih piringnya. Hmm. Syukur Alhamdulillah ya. Ya, jangan lupa sehabis makan baca Alhamdulillah Hirobil Alamin. Nah, seperti itu. Oke? Mantap nih. Swear. Hehehe. Aduh. Tapi ya enak ya. Kenyang. Ya, ibaratnya kayak puas gitu. Mantap lah. Hmm. Yaudah deh. Mungkin segini dulu ya reviewnya di Kikil Terenak di Surabaya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Lokasinya sendiri ada di Wiyung. So, bagi kalian yang lewat, ya mau gue mampir aja, oke? Yaudah. Mungkin segini dulu ya. Review mengenai kuliner Lontong Kikil Mantap di Surabaya. Hmm. Ini tak tunjukin dari depan. Namanya Kikil Sapi Pandegiling. Ya, meskipun lokasinya ada di Wiyung. Ini adalah cabangnya. Oke? Yaudah. Makasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. See you guys. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. sub indo by broth3rmax